Pace BNM masih di Mea Kulpa. Video ini saya beri judul Kesulitan Protestant Mempertanggungjawabkan Tritunggal. Para sahabat, pertama saya mau katakan video ini tidak sentimental. Ini bukan soal menghujat, membenci, atau tidak suka. Ini bukan tidak ada ruang untuk soal suka, tidak suka, tetapi ada alasan objektif yang disajikan untuk mengatakan protestant kesulitan untuk mempertanggungjawabkan Tritunggal. Mengapa yang dikatakan begitu? Pertama, sekali lagi berbicara tentang Tritunggal, kita tidak bisa lepas dari filsafat. Filsafat membantu para sekolar untuk mempertanggungjawabkan istilah-istilah terminologi-terminologi yang dipakai untuk menjelaskan Tritunggal. Pertama, apa itu persona, apa itu hipostasia, apa itu homo yusus, esensi, substansi, istilah-istilah semacam itu biasa dipakai untuk menjelaskan Tritunggal. rupa, hakikat, cara berada, cara mengadanya Bapak, Putra, dan Roh Kudus itu tidak bisa dilepaskan pengertiannya dari pendasaran-pendasaran filsafat. Nah, pertanyaan, seberapa besar ruang disediakan oleh protestant untuk filsafat? Dan sekali lagi harus dikatakan siapa protestant? Dalam konteks video ini, protestant adalah dia yang bukan bagian dari gereja katolik yang tidak dalam kesatuan penuh dalam gereja katolik. Apakah ortodoks mau mengambil sikap sendiri? Silahkan beri komentar kalau ada yang berpikiran lain. Sekali lagi, kita mau mendalaminya secara objektif di video ini. Filsafat, apakah ada ruang? Cukup ruang untuk itu? Beberapa dosen kami akhirnya waktu saya kuliah dulu para pastor dan brother diminta juga pada akhirnya untuk mengajar filsafat fundamental atau introduksi-introduksi filsafat di STT Sekolah Tinggi Teologi milik dari salah satu universitas milik salah satu aliran dalam gereja protestant. Ternyata dibuka kemungkinan meskipun apakah ada ruang yang memang tegas untuk filsafat? Yang pertama. Yang kedua, penjelasan tentang Tritunggal akan kabur kalau tidak mengikut sertakan tradisi yang dirawat di dalam gereja. Tulisan-tulisan Bapak-Bapak gereja. Kalau protestant tetap bersikuku hanya dengan kitab suci maka dieliminasilah tulisan-tulisan para Bapak gereja maka jejak-jejak Trinitas akan hilang karena ada bagian-bagian yang tidak ditemukan sebab tulisan-tulisan Bapak gereja yang berbicara tentang Trinitas sudah dihilangkan. Ada polemik apakah Trinitas dipakai pertama sekali oleh Theofilus dari Antioquia atau Tertullianus yang memakai bahasa Latin untuk menyebutkan terias dengan kata Trinitas atau itu bisa diperbincangkan dalam aspek historisnya tetapi itu semua kita temukan kalau kita menerima tulisan Bapak-Bapak gereja sebagai bagian dari ajaran iman. Lalu memang istilah sholah skriptura bisa menjadi multitapsir bagi sebagian orang sholah skriptura berarti secara riji diterjemahkan hanya yang tertulis dalam kitab suci lebih dari itu adalah blasphemi penyesatan namun ada yang lebih moderat dengan berkata sholah skriptura berarti hanya kitab suci dan ajaran-ajaran yang tidak menyimpang darinya sejauh sesuai dengan kitab suci maka bisa diterima maka kalau ada tulisan-tulisan atau pengajaran lain yang sejalan dengan kitab suci itu bisa diterima begitulah pengertian sholah skriptura menurut kelompok-kelompok tertentu maka untuk peristilahan sholah skriptura pun rasanya perlu dibuat satu definisi yang lebih definitif yang diterima secara universal oleh semua orang nah kesulitan lain adalah tidak adanya satu otoritas kalau kita sebut sekali lagi protestan siapa ini kemarin ada diskusi dengan beberapa teman apakah anggota PGI apakah anggota PGI dengan sendirinya Trinitarian ada yang mengatakan oh ada juga gereja yang tidak menganut Trinitas tetapi anggota PGI nah ini menjadi pertanyaan lain apakah PGI punya otoritas atau hanya semacam persekutuan yang mana semua pada posisi yang sama tidak punya otoritas untuk menyuarakan hey you ajaranmu tepat and you ajaranmu keliru apakah punya otoritas mengatakan itu atau hanya semacam sebuah paguyupan untuk membuat satu rumah ekumenis oikos monos untuk menghimpun kesatuan di antara gereja-gereja protestan para sahabat mau tak mau ketika berbicara tentang keritunggal kita tidak bisa lepas dari tradisi tertulis kitab suci tradisi lisan pengajaran para rasul yang kemudian diteruskan secara tradisional yang dirawat otentisitasnya keaslian dan kepemilikannya atas otoritas otentisitasnya otentisitasnya dirawat oleh magisterium ada tradisi yang dirawat oleh magisterium tradisi ini kitab suci dan tulisan-tulisan lain katolik merawat itu sekurang-kurangnya ungkapan trinity trinitas ditunjukkan dengan pertama dalam nama bapak dan putera dan roh kudus amin yang kedua ada dua kemuliaan kemuliaan kepada bapak dan putera dan roh kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad muatan teologis dari dua gloria dua kemuliaan itu sungguh mendalam dan kemudian ada keredo keredo in unum deum aku percaya akan satu Allah lalu dikatakan pahatrem omnipotentem Allah bapak yang maha kuasa dan Yesus Kristus putera yang tunggal Tuhan kita lalu dikatakan secara panjang lalu kemudian dikatakan aku percaya akan roh kudus gereja katolik yang dalam bahasa protestan dipakai kata am supaya jangan terlalu menunjukkan nuansa katoliknya katolikos dari bahasa Yunani am dari bahasa Ibrani yang berarti universal untuk semua bangsa bangsa dan unsur unsur trinitas itu bapak putera dan roh kudus diakui secara nyata dalam doa aku percaya itu ada dalam gereja katolik selain tadi ada tanda salib dan dua kemuliaan maka tidak sungguh kesulitan gereja sebagai satu himpunan menjelaskan trinitas karena pengakuannya akan kitab suci tradisi gereja dan magisterium patik bene se